Intro Hisham Al-Kulabi berkata Allah Ta'ala mewahyukan kepada Armia Bahwa aku akan membangun kembali Baitul Maqdis Maka masuklah ke kota tersebut dan tinggallah di sana Itulah wahyu Allah Lalu Armia masuk ke kota tersebut yang tengah porak-poranda Habis dihancurkan oleh Bukhanswar dan pasukannya Ia berkata di dalam dirinya Maha suci Allah Dia telah memerintahkan diriku untuk tinggal di negeri ini Dia mengabarkan bahwa dia akan membangun kembali Kapan Allah akan membangunnya kembali Kapan Allah akan menghidupkannya kembali setelah segalanya mati Lalu ia meletakkan kepalanya untuk sejenak tidur Yang pada saat itu ia membawa keledai dan sedikit makanan Ia berada dalam kondisi tidur selama 60 tahun Hingga akhirnya Raja Bukhanswar dan pemimpin tertinggi Yaitu Raja Lahrasib pun hancur Dimana kekuasaannya itu berlangsung selama 120 tahun Setelah itu tampuk kepemimpinan kerajaan dipegang oleh Kematian Bukhanswar terjadi di negerinya Kemudian disampaikan kepadanya bahwa negeri Syam telah hancur lebur Serta di negeri Palestina banyak terdapat binatang buas yang berkeliaran Sehingga di negeri itu di Baitul Magdis Tidak ada seorang pun yang tinggal Lalu Raja Bastasib menyeru kepada Bani Israel yang tinggal di negeri Babylonia Bagi yang hendak kembali ke Syam, Palestina silahkan kembali Kemudian Raja Bastasib ini mengangkat seorang laki-laki dari kalangan keluarga Nabi Daud Untuk menjadi raja bagi mereka Ia juga diperintahkan untuk membangun kembali Baitul Magdis Serta membangun sebuah masjid disana Mereka pun akhirnya kembali ke negeri tersebut Para kaum Bani Israel yang tinggal di Babylonia Kemudian Allah membuka mata Nabi Armia Lalu memandang ke negeri tersebut Seraya bergumam Bagaimana negeri ini dapat dibangun kembali Bagaimana negeri ini dimakmurkan kembali Dalam kondisi tertidur tersebut Umurnya telah mencapai seratus tahun Kemudian Allah mengutusnya Sedangkan ia tidak mengira bahwa ia telah terlelap dalam tidur lebih dari sehari Sebelumnya ia menyaksikan bahwa kota tersebut telah hancur Namun ketika bangun ia melihatnya telah kembali baik Bagus Ia berkata Saya yakin bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu Lalu Bani Israel tinggal di negeri tersebut Dan Allah mengembalikan kekuasaan kepada mereka yang sebelumnya telah musnah Mereka tetap dalam kondisi seperti itu Hingga akhirnya mereka dapat digalahkan oleh pasukan Romawi Pada masa pemerintahan dalam bentuk kelompok-kelompok kecil Pemerintah-pemerintahan kecil Setelah itu mereka tidak memiliki kekuasaan Hingga munculnya orang-orang Nasrani yang menguasai mereka Demikianlah ini para sahabatku sekalian yang disampaikan oleh Ibn Jarir dalam kitab At-Tarikh Dan ia menyebutkan bahwa Raja Lah Sarim adalah raja yang adil Dan seorang yang menguasai politik di dalam kerajaannya Ia mampu menundukkan berbagai negeri Raja dan pemimpin Ia memiliki ide-ide yang cemerlang Dalam membangun sebuah kota, sungai, dan pertanian Setelah kekuasaannya mulai melemah Maka ia menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya yang bernama Bashtasib Pada masa itulah muncul agama Majusi Kejadiannya bahwa ada seseorang yang bernama Zaradish Yang senantiasa selalu menemani Nabi Armiah Suatu saat Nabi Armiah murka kepadanya Dan ia berdoa keburukan baginya Lalu Zaradish menderita penyakit Lepra Ia pun pergi dan singgah di negeri Azerbaijan Kemudian ia menjadi sahabat Bashtasib Dan mengajarkan agama Majusi Menyembah api yang ia buat-buat sendiri kepadanya Bashtasib menerima agama tersebut Dan ia pun memaksa rakyatnya untuk memeluk agama Majusi tersebut Ia membunuh orang-orang yang enggan menerima agama tersebut Di dalam jumlah yang sangat besar Setelah masa kekuasaan Bashtasib Maka muncullah Bahman bin Bashtasib Putranya Yang termasuk salah satu Raja Persia yang masyur Dan pahlawan yang senantiasa dikenali Ibnu Jarir menyebutkan bahwa Orang yang melalui suatu negeri Yang temboknya Atau pakkernya Telah ropoh menutupi atapnya Itu adalah Armiah Alayhis salam Pendapat ini diungkapkan oleh Wahab bin Munabih Abdullah bin Ubaid bin Umair Dan lain-lain Berdasarkan keterangan yang telah kami sebutkan Pendapat ini sangatlah kuat Tapi Diduayatkan dari Ali Abdullah bin Salam Ibnu Abbas Al-Hasan Imam Qatada dan Imam As-Sudi Sulaiman bin Buraidah dan lain-lain Bahwa Orang yang melalui suatu negeri Yang tembok Pembatasnya Tembok wangkitnya Telah ropoh menutupi atapnya Adalah Nabi Uzaid Pendapat inilah yang masyur Di kalangan ulama salaf dan kholaf Wallahu'alam Dan kita akan lanjutkan Mengkaji tentang Kisah Nabi Uzaid Semoga bermanfaat